musik 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 oke kali ini saya ditemani sama youtuber juga hahaha youtuber asal kagawa eh kagawa iya kagawa ini namanya arusa aru yanisa kita sekarang mau apa kak kok kakak adek sekarang kita mau belajar apa? perkenalan dalam bahasa jepang tapi kita mau yang simple aja ya contohnya dari nama terus asal 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 kota apa negara umur umur boleh umur budaya oke jadi nama asal indonesia dan umur oke kita langsung saja ke prakteknya siap pertama hajimemashite eh salah nama saya Ariyani desu indonesia kara kimashita 22 desu yoroshiku onegai shimasu oke nah seperti itu contohnya coba yang pelan kak de oke lebih pelan lagi yang pelan ya oke hajimemashite nah kalau hajimemashite itu kalau dalam bahasa jepang itu artinya apa? salam kenal salam kenal terus watashi no namae wa Ariyani desu nah itu watashi no namae wa artinya itu adalah nama saya adalah adalah Ariyani misalkan watashi no namae wa Robi desu seperti itu terus indonesia kara kimashita indonesia kara kimashita itu kara kimashita nani nani atau titik-titik kara kimashita itu berasal dari misalkan indonesia kara kimashita berasal dari indonesia igirisu kara kimashita hahaha berasal dari inggris itu contohnya berasal dari inggris selanjutnya niju nisai desu niju nisai desu itu umur misalkan umur saya 17 tahun 17 sae desu angka plus sai desu angka bukan tambahin yang ya salah sai nya desu ya hahaha sai ang bahaya dah betulnya 25 tahun niju go sai desu jadi ee angka sai desu niju go sai desu nah untuk mengakhiri perkenalan orang jepang kita menggunakan dozo yoroshiko onengaisima artinya senang berkenalan seperti itu udah nih iya oke tadi udah diajarin nanti tinggal coba buat jiko coba introduce yourself ah apa sih perkenalan dengan nama kalian umur kalian dan asal kalian oke mite kurete arigatou awww